Intro Malam ini kayaknya belum ada berita apa-apa dari polisi, Mah Aduh, polisi tuh nyatainya kemana aja sih, Pak Bapak juga gak tau, Mah Sepertinya malam ini memang gak ada indikasi apa-apa, Mah Dimana dia sih, Mah Ya Allah ya Tuhan Apa dosa saya? Kok kejadiannya seperti ini, Mah Apa salahnya sih? Kalau gue suka sama Ibu Diana Si Omar Wan, itu kan masih calon suaminya Belum jadi suaminya tau, jadi gue masih punya kesempatan untuk bersaing memperbutkan Ibu Diana Lu udah gila ya? Hah? Lu beda berapa tahun sama dia? Dia udah siap nikah, lu siapa apa coba? Kalau Ibu Diana mau, gue nikahin sekarang Gila! Lu? Gak percaya lu Gue bisa membuat Ibu Diana bahagia Lu percaya? Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Lu ada duit gak? Kalau berumah tangga Duit? Minta ke siapa apa? Gimana sih lu? Yang penting dapet duit Eh, gimana-mana Itu suami yang cari uang Bukan nyokap, bukan bokap, bukan istri Suaminya Ya gak apa-apa Gue sih beda-beda yang lainnya dong Ya udah, terserah lu aja deh Gak lama lagi lu juga pulang-pulangan Keluar dari gudang ini Ntar, lu minta sama bokap lu aja deh Minta kawin Gak? Wah kacau Gak Mぞ Lep entrin Gak 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 mama maafin dia semua papa dia juga minta maaf Kak Angga, Kak Sindy, semuanya dia minta maaf berapaan tuh ya, tuyulah pada demit jangan-jangan ini gudang ada setannya nih ini rumah dulu bekas kuburan kali ya nyah kuburan apa? ada setan nyah, ada setan Jum, kamu kalo ngomong tuh yang tenang, setan-setan apa? setan yah, mungkin dulu nyonya waktu tinggal disini nyonya lupa gak ngasih sesaji sama yang nunggu rumah ininya yang ada pantasnya sesaji itu saya kasih sama kamu kalo saya pergi rumah kosong, saya titip sama siapa? yang ngejaga rumah ini siapa? kan kamu aduh nyonya kok malah bercanda sih nyah, saya benernya gak bohong nyah tadi waktu saya lewat gudangnya, saya denger tuh ada anak kecil lagi nangis nyah huuuuuh gitu nyah, itu pasti setan tuh nyah aduh nyah si Dias jatuh cinta sama siapa Vin? sama... itu tuh guru bahasa inggris kita yang baru ya ampun Dias Cindy, lu jangan nyalain Dias dulu, siapa tau aja guru itu kerjaannya gudang anak kecil tapi kayaknya emang Dias yang suka bang apa enggak? enggak ada asap kalo enggak ada api good morning cakep good morning bu Cente ngapain Jum? cari senjatanya kalo pintunya ada kebuka, nyonya masuk duluan deh apa tuh Jum? senjatanya oh yaudah, kalo gitu nanti kamu aja yang masuk duluan iya nyonya, saya kan paling penakutnya Bapak berani kan? yaa Mbak Ani tapi kalo ketemu saya tanya yaa saya menggant duluan iyaa yaudah kita sama-sama bertiga masuk ke dalam yaa oke mah oke, sit ayo pak tenangnya ada saya ini namanya gudang Jum ini namanya gudang Jum ini ini penunggu gudang udah mulai kelaperan nih, nyah iyaa iyaa Jum ini bukannya piring sama gelas dari rumah Jum kayaknya sih iya nyah sepertinya ada yang gak beres nih angkat Jum, bawa ke dalam iya nyah saya takut terseku alat lagi nih iya iya atuh Jum kok hal seperti itu dipercaya ayo cepat diangkat iya nyah iya nyah tutup lagi pak pencetnya Kalau memang masalahnya anak saya jatuh cinta dengan gurunya, Bu Diana Saya tidak terima, Bu Kalau anak saya disalahkan 100% Saya tidak menyalahkan Dias, Pak Agus Tapi mungkin Dias merasa bahwa Dias sudah dewasa Mungkin Tapi kalaupun seperti itu Dias masih punya pikiran, Bu Dia tidak mungkin jatuh cinta dengan gurunya sendiri Yang jelas-jelas umurnya lebih tua dari dirinya, Bu Bagaimana, Ibu Diana? Saya tidak menyangka hal ini bisa terjadi Padahal bagi saya, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai seorang guru Dan apakah salah kalau ada seorang murid datang kepada saya membawakan kue ketika saya sakit? Dan apakah salah kalau untuk yang kedua kalinya, dia datang untuk belajar bahasa Inggris? Kedua kali, Dias datang ke rumah Ibu bukan untuk belajar bahasa Inggris, Bu Tapi Dias mendengar bahwa Ibu akan cuti Saya ingin tanya sama Ibu Apa sih Ibu yang Ibu Diana ajarkan sehingga anak saya pergi? Apa yang saya ajarkan? Ya tentunya pelajaran bahasa Inggris, Pak Karena saya guru bahasa Inggris Maaf, Ibu Diana Saya tidak bermaksud memenjaukan Ibu Diana dalam hal ini Saya merasa yakin Ibu Diana banyak tahu tentang masalah ini, Bu Ya, memang ya, Pak Agus Dias itu pulang dari rumah saya dalam keadaan aneh Aneh? Iya Saya melihat ada kekecewaan, kesal, dan marah pada Dias Makanya dia pergi tanpa pamit Kok bisa begitu, Bu? Saya juga tidak tahu kenapa Tapi saya bisa melihat perubahan diri Dias terjadi ketika Calon suami saya datang ke rumah Dan saya juga sempat mengenalkan kepada Dias Dan kelihatannya Dias tidak suka dengan calon suami saya Ada apa sama Dias, ya, Pak? Tenang, Mama Ya, setelah kejadian itu Dias pergi tanpa pamit Ya, kita berdua sempat mengejar Dias sampai ke depan Tapi, kelihatannya Dias tidak menghiraukannya, Bu Maaf, Bu, Dianya Saya, Angga Kakaknya Dias Oh, Kakaknya Dias Semuanya bicara sama Ibu, penting Di sini? Selain Ibu Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain saja? Ya, tiba-tiba saja Dias lari dari dalam dan pergi Begitu dia kenalan dengan calon suami saya Ada akibat kan ada sebabnya, Bu, Dianya? Jadi, kamu punya pendapat kalau saya juga punya andil Sehingga membuat dia seperti itu Saya yakin Kamu juga pernah mengalami seusia Dias, Kang? Tapi saya tidak pernah jatuh cinta dengan orang yang usianya jauh di atas saya Ya, ya mungkin saja bisa Kalau orang itu memberikan perhatian yang lebih Atau mungkin menggoda saya Saya selalu memberikan perhatian yang sama kepada setiap murid saya Tidak ada yang istimewa Apalagi menggoda Angga Saya ini kan seorang guru Jadi saya tidak mungkin melakukan hal itu Apalagi saya sudah punya calon suami Saya tidak percaya Permisi, Bu, Dianya Di mana, Vin? Kurang menunggu lama, nih Engga, gue ada di depan rumah lo, nih Buruan, gue tunggu, ya Iya, 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 tunggu bentar, ya Yaudah, dadah Aduh, aduh Baik Ya, jadi tidak keliling-keliling nyari Dias? Jadi, tapi Gue mau Buruan, nih, udah sore Ntar lagi mau malam, gelap Vin, sorry, ya Tapi, gue Kenapa, sih, lo? Apaan, sih? Kenapa? Apa-apaan? Apa, sih, suatu itu? Aduh, aduh Udah, udah, ikut aja, deh Iya, iya Kebudang Kumpung, jangan keluang, ya Iya, iya, yuk Udah, iya, iya Udah, iya, iya Sampai kamar ya, Ayas. Ya deh, Tori. Ayas, ngusut banget sih. Fin. Ya, Fin. Gue ga bilang sama lu kalo si Dias di sini. Abisnya, si Dias wanti-wanti sama gue. Jadi, yang tau cukup gue aja. He, main kodok-kodokan ya. Oh, Ayas. Kayaknya enak nih, Ayas. Eh, Ayas. Lu tau ga sih, Ayas? Lu tuh jadi bahan pembicaraan utama di sekolah, Ayas. Lu ga malu. Fin. Gimana? Bu Diana jadi pergi ke Jogja ga? Nah. Itu, Ayas. Lu bayangin deh. Bu Diana tuh sampe ga jadi cuti pergi ke Jogja gara-gara lu, Ayas. Mendingan lu pulang aja deh, Ayas. Wah, serius lu? Bener. Bu Diana ga jadi pergi ke Jogja. Asik. Aduh, Bu Diana. Aduh, Yas. Sebenernya lu kasian ga sih sama Bu Diana? Lu sendiri yang bilang lu sayang sama Bu Diana. Lu sendiri kan bilang lu udah dewasa. Udah ga anak kecil lagi. Jangan kayak anak kecil dong. Lu berdua harus tau. Gue seneng banget punya temen kayak lu berdua. Di saat gua dalam keadaan susah kayak gini, Lu berdua tetep bantuin gua. Thank you banget ya. Apapun yang terjadi, lu berdua adalah sahabat sejati gua. Kita tuh harus menjadi temen yang punya kompak dimanapun kita berada. Tante. 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 Dias ga perlu takut. Karena tante sudah tau bahwa dia sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Ya kan? Dias. Sebagai orang tua. Tante dapat merasakan kesedihan kedua orang tua Dias. Seperti Rangga. Jangankan dia menginap di rumah orang. Dia pulang sore aja tante udah khawatir sekali. Tante mengerti perasaan kedua orang tuanya Dias. Mereka sekarang tidak enak makan. Tidak enak tidur. Karena memikirkan kamu. Jadi menurut tante ada baiknya kalau sekarang Dias pulang dan menceritakan permasalahan yang sedang Dias hadapi. Tante yakin kedua orang tua Dias pasti akan mengerti. Ayo. Sekarang. Sudah pada lapar belum? Iya. Ayo. Mama. Ayo dongah temannya dibawa. Ayo. Ayo. Ayo makan makan. dia sudah pulang syukur Alhamdulillah iya Bu Diana mau bicara sama anaknya Oh boleh Bu selamat malam Bu selamat malam Dias aduh kamu tuh kemana aja sih bikin ibu bingung tahu nggak ibu tuh sampai nggak jadi berangkat ke Jogja kamu tuh ada masalah apa sih ada masalah masalah enggak aku Bu nggak ada masalah apa-apa Bu kamu bohong deh kalau nggak ada masalah apa-apa kamu nggak pulang ke rumah Iya Bu bener nggak ada masalah apa-apa aku Bu dia cuma cuma udah lama aja dia benci sama pelajaran Bahasa Inggris tapi setelah ibu ngajar di sekolah Dias dia jadi seneng kok Bu Bu tapi kok ibu cuti sih kan jadi ibu nggak ngajar lagi ibu cuti memang agak lama tapi nggak selama-lamanya dua minggu lagi ibu juga akan mengajari kelas kamu eh besok ibu mau berangkat ke Jogja kamu mau datang itu enggak kepernikahan ibu 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 dia semua istirahat Bu ngantuk selamat malam Bu halo halo Jogja kamu tuh masih lebih baik Terima kasih telah menonton! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.